Terima kasih masih bersama kami, pemirsa kasus bocah berusia 5 tahun di Simalungun, Sumatera Utara yang diserika oleh Tantenja, masih dalam penyidikan Polresi Malungun. Tersangka mengaku hilaf dan spontan penyetrika badan pelaku lantaran emosi. Saat ini tersangka pelaku penganianyaan ditahan pihak Polresi Malungun. Tersangka menganiaya RS keponakannya sendiri hanya karena korban menghabiskan rambutan dan makanan miliknya. RS masih mendapat perawatan medis di rumah sakit dan kondisinya semakin membaik.